Nah, ini yang lagi rame. Ada yang bilang ini tuh takjil ala Korea. Terus aku tuh saking penasarannya karena tiap kali nonton TikTok, isinya semua tuh make it, guys. Yuk, kali ini kita buktiin ini tuh beneran enak apa enggak. Ini banyak, guys! Dan ternyata bahannya tuh juga simple banget. Ini tuh mudah ditemukan di Alfamart dan Indomaret. Cara bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama tuangin 2 kotak susu Marie Regal. Ini creamy banget, guys. Terus lanjut tuangin 1 botol Fanta. Ini tuh supaya ada sensasi segar-segarnya sudah gitu, guys. Jadi kruimi banget nanti hasilnya. Semangka yang udah dibulet-buletin masuk juga lanjut Nata de Koko. Yang paling terakhir es batu, kan? Simple banget bikinnya. Yang paling terakhir jangan lupa diaduk sampe rata, be. Nggak sabar nunggu buka. Alhamdulillah, buka, guys. Sumpah, ini ternyata enak banget. Susu Cimori Marie Regal dicampur sama Fanta, be. Jujur pas mau bikin tuh awalnya aku ragu, guys. Takutnya tuh nggak enak. Tapi pas dicoba tuh rasanya segar banget. Mirip sama sudah gembira. Jadi creamy dari susu Cimori Marie Regal-nya tuh berasa banget. Ditambah kombinasi buah sama Nata de Koko-nya. Makin segar dan refreshing banget. Nggak salah, guys. Cocok banget buat buka puasa langsung auto-segar. Btw, buahnya bebas. Kalian mau pakai buah apa aja terserah. Serius, sikit segar banget, guys. Salah satu menu takjir viral terbaik tahun ini. Abonanya rebuk dan dalاي gata. Jujurnya nope. Terima kasih.